...lihatan sedunia 2015 dan juga ikut memerangi yang namanya penyakit retinopati diabetic yaitu penyakit kebutaan akibat diabetes jadi buat teman-teman semuanya, ayo gabung disini biar tau awareness yang lebih luar dan itu akan membantu banget untuk riset dan juga pengobatan dari retinopati diabetic dan kalau misalnya udah nge-post, terus mau dapet starter pack dari yang namanya Loksitan Indonesia kalian langsung ke meja registrasi di ujung sana, nanti akan ditukarkan sesaat lagi kita akan dihibur oleh teman-teman kita yang luar biasa meskipun mereka mempunyai kekurangan, tapi mereka pun punya banyak kelebihan yang luar biasa dan mereka akan menampilkan sebuah talenta yang luar biasa mereka akan nyanyi buat kita, udah siap 100 atau 200 lagu ini? seribu lagu ya, akan menemani kita sampai dengan jam 2 pagi ya, luar biasa pokoknya lama aja deh ya, ini adalah teman-teman dari kartunet mereka adalah kartunet begitu ya, dan kita akan tanya-tanya dong satu orang boleh gak? gue tanya nih, siapa nih? bro yang main gitar nih, tanya dulu, sebelum main gitar, lu main gitarnya bagus banget gue boleh tanya gak? udah belajar gitar dari umur berapa? lupa lupa sih lamanya, iya luar biasa saking lamanya udah jago aja gitu ya oke, gue jelasin sedikit gak? mungkin beberapa teman-teman yang hadir di mall kota Kasabangka ini gak tau kartunet itu apa sih? apa? teman-teman yang nyiptain kartun apa? gimana sih? coba ya, kartunet itu sebenernya singkatan dari karya Tuna Netra bukan kartu ya, atau kartun, atau kartu internet bukan, tapi karya Tuna Netra jadi kartunet itu adalah karya Tuna Netra, jadi pengen ngebuktiin gitu ya, kalo Tuna Netra pun bisa berkarya dan juga bisa punya skill dan juga bisa punya talenta gitu ya luar biasa, tanya sekarang dong buat teman-teman Tuna Netra kita akan dihibur oleh teman-teman Tuna Netra boleh teman-teman Tuna Netra boleh teman-teman yang lebih kenceng lagi? nah, gitu dong jadi buat seluruh teman-teman yang penghujung dari mall kota Kasabangka sampai berlalu lalang di mozak walk ada baiknya diep sebentar, boleh duduk-duduk disini gak dikungan biaya kita nyaksiin dulu nih penampilan yang luar biasa dari teman-teman dari kartunet check, check penampilan jika 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 juh juh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Ya, pokoknya kita yang tunan netra ini sebabkan oleh penyakit diabetes ya, itu juga salah satu penyebabnya. Tetapi apabila itu terjadi dan sudah misalnya tidak dapat diobati, tetapi menjadi tunan netra bukan lagi dari dunia, kita tetap bisa berkarya, kita juga tetap bisa berkreasi apabila dibantu dengan alat-alat batin, salah satu dengan ini dengan komputer bicara. Jadi komputer bicara ini, komputernya biasa, kalau misalnya ada yang dekat-dekat sini bisa dilihat komputer ini biasa, laptop biasa, dan di keyboardnya pun tidak ada huruf braille ya, tidak ada huruf timbul biasa, tetapi dia bedanya hanyalah diinstal sebuah software yang bernama screen reader, atau pembaca layar, jadi dia konsepnya software ini akan membacakan apa-apa yang nanti tampil di layar. Jadi mungkin sederhana bisa dibayangkan, Anda duduk di depan komputer, terus matanya ditutup, lalu ketika misalnya tangan taruh di atas keyboard dua-duanya, terus ketika misalnya menekan huruf A misalnya ya, nanti ada orang di sebelah yang ngomong E misalnya ya, atau ketika tekan huruf B ada yang di sebelah yang memberitahu bahwa itu B gitu. Nah, tapi fungsi orang itu digantikan oleh sebuah software, nah dia nama screen reader, ini seorangnya kayak gini nih ya. Nah, itu juga dengan suara-suara ke IP itu barusan, ya itu suara screen reader-nya, dia aksennya masih pakai bahasa Inggris, tetapi ketika dia baca bahasa Indonesia misalnya, dia karena tadi hanya screen reading, dia tidak men-translate, jadi dia hanya membacakan dengan aksen bahasa Inggris, jadi agak-agak sedikit seperti cinta Laura gitu lah ya. Mungkin saya mau sedikit ngetik nanti dibacakan dengan screen reader ini ya. Coba ketiknya, ada hujan, ada ojek, bcek, bisa o, gak bisa ya. Bcek mungkin, saya mau tahu, di, gak ada hujan, gak ada ojek, bcek, bisa di screen reader. Lalu ikutan ngelawak aja lagi, padahal gue bercanda kan sebenarnya. coba coba ulang-ulang mana hujan, gak ada hujan, becek lagi coba, mana sih speakernya, bentar sini kan, oke yuk, lagi lo mana hujan, gak ada bojik lagi luar biasa, ternyata buat Dimas dong komputer bicara ternyata komputer bicara bisa diajak buat ajang iming kelawak ya sebenernya terima kasih Dimas, luar biasa jadi bener banget, gue setuju banget kata Dimas bahwa memang kalau misalnya memang udah udah totally blind gitu ya apa ini adalah akhir dari dunia tapi enggak dong dan kata Dimas,encie, Bro it's on selamat menikmati